Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya. Hal ini dikarenakan keberadaan berbagai kelompok masyarakat yang menetap di Bali. Walaupun didominasi oleh masyarakat Bali, tetapi kehidupan antarwarga di Bali tetap rukun dan harmonis satu sama lainnya. Salah satu bentuk kehidupan harmonis masyarakat di Bali dapat dilihat dari aktivitas antarwarga, seperti yang terjadi di desa Tegal Kerta, Kota, dan Pasar. Keharmonisan itu terjadi karena terjalinnya komunikasi antarbudaya yang efektif dan tercapainya adaptasi antarbudaya, di mana hal tersebut sesuai dengan faktor-faktor yang dikemukakan oleh Yong Yun Kim, yakni personal communication, host social, etnic social, environment, dan predisposition. Terjalinnya, personal communication yang baik antara host social dan etnic social di desa Tegal Kerta melahirkan sebuah solidaritas yang tinggi, dikenal dengan istilah awak masedara, yang berarti kita semua bersaudara. Kemampuan mereka berkomunikasi inilah yang mampu membuat kondisi masyarakatnya menjadi harmonis dalam perbedaan, yang oleh Yong Yun Kim disebut terjadinya sebuah proses integratif communication. Model dialog masyarakat Bali dengan antarwarga umumnya dilakukan secara tidak terstruktur dan mencair begitu saja. Salah satu tradisi setempat yang dijadikan saran untuk berdialog adalah tradisi ngejut. Tradisi ngejut merupakan salah satu bentuk komunikasi integratif masyarakat di Bali. Terpeliharanya tradisi ngejut ini dapat dijadikan dasar untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan, serta menguatkan tali persaudaraan masyarakat di Bali. Pada umumnya, ngejut diwujudkan dengan berbagi makanan ke para tetangga dan sanak keluarga. Tradisi ini digelar pada hari-hari besar keagamaan, seperti hari raya galungan, kuningan, dan nyepi. Biasanya, makanan yang diberikan berupa makanan siap saji, kue, serta buah-buahan. Bu Subi, pada kesempatan ini juga kami sekeluarga mengucapkan, menjalankan ibadah puasa. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih panggap, selamat hari raya galungan. Semoga kita sehat selalu. Selain itu, ngejut memperlihatkan bagaimana aspek lingkungan yang melibatkan penerimaan tuan rumah dan kesesuaian di dalamnya. Disadari atau tidak, terjadi kontak ideologi asimilatif. Dimana, pendatang mengadopsi praktik-praktik budaya yang berbeda dan tuan rumah menghormati praktik-praktik budaya yang berbeda dengan mereka. Aspek penting lainnya dalam tradisi ini adalah, adanya kecenderungan host dan etik sosial dengan segala macam pengalaman hidup yang mereka miliki, berusaha untuk dapat hidup rukun dan damai. Terlebih lagi, proses dialektika melalui tradisi merupakan perwujudan dari filosofi sosiologis masyarakat Bali, yakni trihita karana atau tiga penyebab kebahagiaan, yaitu, pertama, parahyangan yang berarti hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Kedua, pawongan, yakni menjalin hubungan harmonis antara sesama manusia, dimana dalam pawongan terdapat filosofi takwam asi yang berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Hal ini merupakan pijakan dasar untuk membangun hubungan harmonis antara sesama manusia dengan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Dalam hal ini ditekankan agar masyarakat Bali mampu mengadakan komunikasi dan hubungan yang harmonis antara sesama manusia. Ketiga, ada palemahan, yakni menjalin hubungan harmonis antara manusia dengan alam lingkungannya. Salah satu implementasi palemahan adalah gotong royong membersihkan lingkungan. Kehidupan harmonis antar warga di desa Tegal, Kerta, dan Pasar dapat terjadi karena terjalinnya personal communication yang baik antara host sosial dan etnis sosial sehingga terbentuk environment dan predisposition hidup rukun harmonis dalam bermasyarakat. Yang mana, Yong Yun Kim menyebut hal tersebut sebagai tercapainya integratif communication? Integratif communication dapat tercapai salah satunya adalah melalui tradisi ngejot. Tradisi ini digunakan sebagai ruang berdialog untuk berkomunikasi yang melibatkan pola-pola hubungan antar sesama manusia sekaligus menjadi acuan bertingkah laku masyarakat di Bali. Tradisi ngejot juga merupakan perwujudan dari filosofi sosiologis masyarakat Bali yaitu palungan dalam trihita karana yang berarti menjalin hubungan harmonis antar sesama manusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.